Nah dari tahun 1979 sampai 1980 itu tanggalan Israel itu 5740 Ini juga saya ngitungnya tadi sampai pusing saudara Tapi setelah tak hitung-hitung benar ya Makanya saya berani tayangkan disini Kalau tidak saya juga tidak berani Karena ini hitungan harus cocok Antara tahun Masehi dengan tahun Yahudi Harus cocok saudara Nah 1979 sampai 1980 itu tahun di Israel itu 5740 Jadi antara tahun 5733 sampai 5740 itu 7 tahun Betul? Ngimpi Betul? Ngitung bisa enggak? Uang baru dikasih tahu tuh Kalau saya ngomong ini Kalau betul ngomong betul Kalau salah ngomong salah bu itungannya Berarti saudara itu nangkep Jelas? Jelas? 1979 sampai 1980 itu Untuk tahun Yahudi berapa? Hah? Coba kasih suara yang lebih keras Nah nanti seperti itu ya Jangan kendor ya Dari 5733 5740 Itu jaraknya berapa tahun? Jelas kan? 1986 sampai 1987 Itu tahun Yahudinya 5747 Terpautnya berapa tahun? Nah 1993 sampai 1993 sampai 1994 Itu 5754 Terpautnya? Tahun 2000 sampai 2001 Itu 5761 Terpautnya? 2007 sampai 2008 Itu terpautnya 5768 Berarti berapa tahun? 2014 sampai 2015 Tahunnya 5775 Tahunnya berapa tahun? Berarti Berarti Ini itu luar biasa banget Sebab apa? 2014 sampai 2015 Itu adalah tahun semitah 7 kali 7 tahun Betul gak? Hah? Ngerti gak sih? Bisa nangkep? Bisa Bisa ngitung? Itu kan 7 tahun Ya kan? Setiap kali 7 tahun Kali 7 Berarti berapa? 49 tahun Itu sudah masuk tahun Yobel Ditambah satu Karena yang dimaksudkan tahun Yobel Itulah tahun yang ke-50 Bukan 50 tahun Sebetulnya Tahun ke-50 Itu dinamakan tahun Yobel Jadi ada Yobel besar Itu Tahun 2015 Mau menginjak 2016 Bisa tangkap? Nah Jadi saudara Yang dinamakan Pembebasan utang itu Setiap 7 tahun Itu ada Pembebasan utang Jadi kalau saudara itu sudah merasakan Aku ini utang sudah berapa tahun ya Sekali lagi saya terangkan Kalau Katakan Tuhan Aku mentah ini Bebas utangku Karena sebentar lagi Ada Yobel besar 50 tahun Dan ini Ini mau Tahun Yobel besar Kapan lagi? 50 tahun lagi Hari 50 tahun lagi Itu kalau tahun 2015 Tambah 50 berapa? Hah? 65 kan? 2065 Kira-kira Tuhan ini bisa datang apa belum? Jadi saudara tidak mungkin Melakukan dan merayakan Tahun seperti sekarang ini Dan hari ini Jelas? Jadi ini tuh Sangat-sangat dikatakan Anugerah yang sempurna itu Yang seperti ini nih saudara Saya kagum banget sama Tuhan Dan pada saat itu Ya saudara Tepat tahun 2015 nanti Tahun depan itu ya Tepat mau masuk ke dalam Tahun yang kelima puluh 13 Kira-kira 13 September Tahun 2015 Itu ada gerhana bulan Yang dinamakan Blood Moon Yang terakhir Dan itu bisa terlihat di Israel Ya Dan Ada yang dikatakan Matahari Itu akan terjadi Sesuatu gerhana matahari total Gelap gulita bakal terjadi Itu bisa dilihat di Israel Tahun depan Oleh karena itu Kami mempunyai rencana Tahun depan bulan September Kita akan pergi ke sana Untuk apa saudara? Untuk mengatakan kini Tuhan Kita sudah masuk kepada 7 kali 7 tahun Amin Kita mau memasuki Yobel besar Kita rayakan sama-sama Kita ambil semua berkat itu Yang belum bisa Kita jebol Akan kita jebol di sana Dan saat ini Saya berharap Nabung Saudara Saya rindu Semuanya ikut Karena saudara Keturunan Keturunan Yang berhak menerima Seluruh Janji Janji Allah Amin Tangkap ini Saudara Tangkap Terus Sudah ya Lalu Saya ingin Sampaikan lagi Apa sih Yang bakal terjadi Saudara Ini saya dapat dari Tuhan Oleh karena itu Saya merasakan Luar biasa Tuhan Banget luar biasanya Karena janjinya itu Janji yang amat luar biasa Coba ai ditayangkan Yang dijanjikan Untuk tahun Ke-50 Coba Baca sama-sama ya Yang Tuhan janjikan Yang saya dapatkan Untuk saudara Makanya saya bilang Datang ya Kalau gak datang Kamu rugi Semua orang Teman-teman saya Yang di luar negeri Saya SMS-in Saya bilang Ini waktunya Ada perkara yang ajaib Versi Mempelai Supaya apa Supaya jangan ngomong gini Loh Kalau di Mahanaim begini Kalau di JKI begini Ya itu kan Karena versinya Versi mempelai Berbeda dengan Versi Raja-raja Berbeda dengan Versi tentara Tapi Semua yang Dibicarakan Untuk AYINHE Ambil semuanya Tangkap semua Saling untuk melengkapi Amin Jadi jangan ngomong Ini salah Yang ini benar Bodoh Saudara Saya sudah katakan Ini versi mempelai Yang didapat Saya dapatkan Ambil Saudara besok Dan lusa itu Ada seminar Saudara lihat Seminarnya Pak Agung Apa Ambil itu Apa yang sudah Diseminarkan Sama Ibu In Ambil itu Buat apa Melengkapi Semua rencana Tuhan Atas hidupmu Amin Sekarang Baca ya Kelihatan gak Yuk Bangkit berdiri Yang Tuhan janjikan Itu begini Dua Tiga Keadaan Serta tempat Tinggal Dan usaha kita Di bumi Dipulihkan Hidup kita Akan kembali Seperti Hidup di Taman Eden Penuh Kelimpahan Dan damai Yang kedua Hadirat Tuhan Kembali Dan berdiam Di hati kita Seperti Pada saat Adam Dan Hawa Di Taman Eden Amin Yang ketiga Kelepasan Dan pemulihan Dari Perhambaan Dan Kemiskinan Duduk Duduk Lagi Luar biasa gak Hah Luar biasa gak Janjinya Ini yang dinamakan Tahun Pembebasan Besar-besaran Ini kalian Harus bisa tangkap Saudara Jangan ngomong Begini Apa Iya Si Saudara Kalau ngomong Apa Iya Nanti Saudara Enggak Nerima Kalau Saudara Percaya Karena Firman Tuhan Mengatakan Kalau Imanmu Itu Sebiji Sesawi Saja Gunung Kamu Pindahkan Saja Bisa Apalagi Ini Firman Tuhan Saya Harap Kalian Meresponi Dan Percaya Amin Coba Kita Lihat Yang Dijanjikan Sampai Dengan Tahun Yobel Besar Mulainya Kapan Janji Itu Besok Jam 6 Mulai Besok Itu Kita Sudah Masuk Di Dalam Apa Tadi Saya Katakan Anugerah Yang Sempurna Mulai Besok Itu Kalian Sudah Bisa Menggali Dan Menggali Sampai Menuju Kesitu Dikatakan Begini Keadaan Serta Tempat Tinggal Kita Keadaan Kita Saudara Yang Dimasuk Keadaan Kita Begini Keadaanku Saat ini Rumah Tanggaku Kurang Beres Misalnya Misalnya Keadaanku Saat ini Aku lagi dalam Keadaan Sakit Misalnya Keadaanku Saat ini Aku ini Hatinya Enggak 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 Enak Misalnya Ini Keadaan Keadaan Pribadi Kita Keadaanku Saat ini Rohaninya Lagi Beku Keadaanku Saat ini Hatiku Lagi Pengen Marah Saja Tidak Puas Misalnya Itu Namanya Keadaan Keadaan Kita Semua Masing-masing Berbeda Dan Tempat Tinggal Tempat Tinggal Itu rumah Mungkin Saudara Mengatakan Saat ini Tempat Tinggalku Itu RSSS Aku Kalau Tidur Nendang Sana Nendang Sini Misalnya Aku Itu Dari Lama Sekali Keadaan Cirebon Itu Panas Terus Kapan Aku Bisa Beli AC Misalnya Aduh Sampai Malam Setiap Malam Tidur Karena Panas Dan Sebagainya Itu Namanya Tempat Tinggal Tuhan Katakan Mulai Besok Itu Ada Namanya Tahun Anugrah Yang Sem Saudara Bisa Katakan Tuhan Aku Percaya Janji Ini Jadi Miliku Dimana Tempat Tinggalku Lalu Ada Usaha Ada Kataan Usaha Kan Aduh Saat Ini Aku Merugi Saat Ini Usahaku Cuma Satu Saya Percaya Ada Perkara Yang Ajaib Itu Satu Bisa Jadi Dua Dua Bisa Jadi Tiga Tiga Bisa Jadi Sepuluh Lalu Dikatakan Semua Usaha Kita Tempat Tinggal Kita Dan Usaha Kita Di Bumi Ini Saudara Tinggalnya Dimana Akan Diapakan Dipulihkan Percaya Ini Dipulihkan Terus Kita Dikatakan Hidup Kita Itu Akan Kembali Seperti Hidup Di Taman Eden Penuh Kelimpahan Dan Damai Saudara Belum Pernahkan Saudara Itu Tinggal Di Taman Eden Nanti Bakalnya Bisa Tinggal Taman Eden Eh Bukan Berarti Saudara Saya Nanti Mati Dulu Terus Dibawa Ke Firdus Ini Bukan Urusan Itu Artinya Secara Rohani Saudara Tau Yang Di Taman Eden Itu Hidupnya Itu Enak Damai Sejahtera Mau Ketemu Tuhan Juga Bisa Mau Makan Apa Bisa Mau Jalan Jalan Di Hutan Gak Takut Sama Harimau Coba Saudara Sekarang Kalau Pergi Ke Hutan Takut Gak Sih Kalau Ada Harimau Apalagi Kalau Ada Ular Segede Gitu Saudara Artinya Saudara Itu Akan Dipulihkan Secara Jasmani Dan Rohani Saudara Itu Akan Dipulihkan Karena Ada Pembebasan Amin Bisa Tangkap Ini Bukankah Ini Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Lalu Yang Kedua Dikatakan Hadirat Tuhan Itu Kembali Yang Dinamakan Aduh Aku Ini Kok Sekarang Sudah Enggak Mau Doa Rasanya Males Saya Kalau Nyembah Rasanya Enggak Ada Hadirat Tuhan Dalam Jangka Waktu Yang Satu Tahun Ini Yobel Besar Tujuh Kali Tujuh Tahun Ada Hal Yang Luar Biasa Saudara Seperti Pada Jaman Adam Dan Hawa Saat Pagi Pagi Sajang Jalan Jalan Lalu Dia Merasakan Ada Angin Sepoi Dan Mereka Tahu Ini Tanda Tuhan Hadir Saudara Ini Bukan Berarti Nanti Saudara Seperti Adam Dan Hawa Bukan Tapi Saudara Dalam Saat Tudu Lalu Hadirat Tuhan Itu Tiba-tiba Dalam Sekejap Saudara Melihat Dia Datang Saudara Akan Diurapi Dengan Minyak Yang Tiba-tiba Minyak Terus Ngocor Terus Saudara Akan Merasakan Tiba-tiba Semua Badan Saudara Penuh Dengan Debu Mas Saudara Tiba-tiba Saudara Merasakan Ada Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Dimana Permata Permata Semua Pada Jatuh Ini Tanda Tanda Hadirat Tuhan Ada Itu Saudara Akan Alami Tapi Kalau Saudara Mengatakan Ah Mana Mungkin Ya Maaf Ketinggalan Saudara Hari ini Saya rindu Sekali Saudara Bisa Tangkap Dan Saudara Aku Rindu Tuhan Aku Rindu Tuhan Aku Rindu Tuhan Aku Mau Tuhan Amin Katakan Bakar Hatiku Aku Mau Tuhan Aku Mau Mengalami Seperti Itu Pemulihan Seperti Itu Sampai Bisa Yang Dinamakan Hadirat Tuhan Itu Luar Biasa Yang Ketiga Dikatakan Ada Pemulihan Dan Pelepasan Kelepasan Dari Perhambaan Dan Kemiskinan Kalau Saudara Mengatakan Aduh Yang Dinamakan Miskin Itu Relatif Saudara Betul Orang Yang Kaya Banget Ceritanya Tapi Setiap Malam Tidak Bisa Tidur Itu Orang Miskin Namanya Dan Saudara Dilepaskan Itu Semuanya Dari Perhambaan Perhambaan Apa Dari Sifat Sifat Kita Kita Diperhambat Dengan Kemarahan Kita Diperhambat Dengan Sakit Hati Kita Diperhambat Dengan Iri Hati Kita Diperhambat Dengan Selalu Nyalakan Orang Lain Nah Yang Seperti Ini Kita Akan Dilepaskan Main Mau Amin Saudara Rindu Enggak Hari ini Terjadi Rindu Enggak Rindu Enggak Hari ini Terjadi Mau Enggak Sungguh Sungguh Itu ada Harga yang Harus Dibayar Untuk Hal yang Seperti itu Itu ada Harga Yang Harus Dibayar Apa Si Harganya Yang Harus Dibayar Roma 12 Ayat 1 Ferman Tuhan Katakan Begini Karena itu Saudara Saudara Demi Kemurahan Allah Rasul Paulus Menasehatkan Kepada Kita Supaya Kita Itu Mempersembahkan Tubuh Kita Sebagai Persembahan Yang Hidup Dan Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Artinya Begini Rasul Paulus Itu Sangat Merindukan Saudara Dan Saya Itu Bisa Beribadah Punya Ibadah Yang Sejati Itu Caranya Mempersembahkan Tubuh Jiwa Roh Kita Semuanya Mata Kita Telinga Kita Pikiran Kita Mulut Kita Itu Semua Diserahkan Ayat Yang Kedua Dikatakan Begini Jangan Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berupalah Oleh Pembaruan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Mana Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Ayat Tiga Berdasarkan Kasih Karunia Yang Dianugerahkan Kepadaku Aku Berkata Kepada Setiap Orang Diantara Kamu Janganlah Kamu Memikirkan Hal-hal Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Patut Kamu Pikirkan Tetapi Indah Kamu Berpikir Begitu Rupa Sehingga Kamu Menguasai Diri Menurut Ukuran Iman Yang Dikaruniakan Allah Kepada Kamu Masing-masing Saudara Saya Terangkan Begini Yang Ayat Tiga Ini Jangan Memikirkan Perkara Yang Terlalu Muluk Sedangkan Iman Kita Nggak Bunani Imanku Nyampe Nggak Saudara Harus Lihat Ini Itu Yang Saudara Dengar Tadi Itu Rema Bukan Logos Kalau Logos Itu Perlu Diimani Tapi Kalau Rema Itu Perlu Kamunya Menta Dikatrol Saja Sama Tuhan Langsung Bisa Dapat Karena Ini Tahun Anugrah Bisa Tangkap Jadi Kalau Saudara Memikirkan Perkara-perkara Yang Lebih Tinggi Daripada Iman Contohnya Begini Tadi Kemarin Kita Lagi Ngobrol Disini Ibu Apikel Ngomong Gini Saya Itu Kalau Mikirkan Perkara Yang Muluk-muluk Nanti Nggak Nyampe Iman Saya Saya Bilang Kamu Mikirkan Yang Muluk-muluk Itu Apa Misalnya Contohnya Begini Tuhan Aku Minta Kapal Terbang Gitu Saya Bilang Begitu Ya Iman Nggak Nyampe Kalau Kamu Minta Kapal Terbang Saya Bilang Karena Apa Karena Tuhan Ngomong Pak Kamu Buat Apa Punya Kapal Terbang Kamu Jadi Pilot Juga Nggak Bisa Kamu Nanti Susah Tak Kasih Kapal Terbang Kamu Nggak Punya Tempat Parkiran Kamu Parkir Dimana Kapal Terbang Pekalangan Nggak Cukup Kalau Misalnya Ini Mau parkir Dimana Di lapangan Terbang Belum Jadikah Lapangan Terbang Bisa 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 Nangkap Jadi Begini Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Kalau Itu Rema Dan Tuhan Mengatakan Kamu Sanggup Kamu Sanggup Dan Kamu Bisa Sebab Tadi yang Dikatakan Kamu Akan Dibebaskan Dari Kemiskinan Itu Rema Yang Kita Harus Tangkap Dan Ayat Yang Ketiga Tadi Dari Roma Dikatakan Jangan Kamu Muluk Muluk Itu Muluk Muluk Itu Perkara Perkara Yang Jauh Itu Seperti Itu Misalnya Saudara Mengatakan Begini Aku Pengen Ya Nggak Usah Kapal Terbang Kapal Gede Misalnya Tuhan 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 Ngomong Kapal Gede Mampir Cerebon Ya Betul Pak Jemi Kapal Besar Tidak Bisa Masuk Sini Terlalu Dangkal Jadi Wislah Janganlah Yang Minta Yang Begitu Nah Itu Namanya Lebih Daripada Iman Kita Tapi Kalau Ini Janji Adalah Rema Dari Tuhan Amin Jadi Kalau Rema Itu Sesuatu Hal Yang Sudah Jadi Tinggal Kita Percaya Itu Akan Jadi Milik Kita Percaya Percaya Terima kasih.